Untuk generasi 2, setelah generasi 1, ini kembali seperti yang lebih baik. Beca listrik karya siswa sekolah menengah kejuruan atau SMK pilih satu bacilo Yogyakarta begitu inovatif dengan menggunakan energi listrik cahaya matahari. Kreasi beca listrik tersebut tidak mengubah bentuk asli beca yang masih bergaya beca Yogyakarta dengan selebor berbentuk bulat. Beca listrik ini mampu melaju hingga 30 km per jam tanpa dikayu dengan jarak tempus yang hari yakni 60 km per jam dan malam hari 40 km per jam tersebut telah diuji coba dan digunakan di jalanan. Beca listrik ini sendiri mempunyai daya motor 3 face 350 W, energi baterai 48 V per 26 AH dengan berat total maksimal 350 kg dan dilengkapi panel yang berfungsi menangkap energi listrik cahaya matahari. Guru Teknik Instalasi Tenaga Listrik SMK Pili 1 Yogyakarta, Raden Sunarto mengatakan kali pertama pembuatan beca listrik tersebut pada tahun 2012 lalu. dengan menelesaikan 10 unit beca listrik dalam waktu 1 bulan dengan anggaran program Kementerian Riset dan Teknologi. Beca listrik SMK Pili 1 Yogyakarta ini beca listrik tenaga surya yang tenaga utamanya digerakkan dengan panel surya mengandalkan cahaya matahari kemudian cahaya matahari listriknya disimpan di akumulator kemudian akumulator itu digunakan menuju ke motor listrik motor listrik bisa menggerakkan becak sehingga becak bisa melaju dengan tanpa dikayuk dengan energi motor listrik. Becak kami SMK Pili 1 Yogyakarta ini mengandalkan tenaga surya berkekuatan 350 W dengan jarak kecepatan bisa mencapai 30 km per jam kelajunya. kemudian pada saat malam hari becak listrik tenaga surya ini masih mampu menyimpan tenaga yaitu sekitar 40 km jaraknya dan pada saat siang hari dibantu dengan cahaya matahari becak listrik tenaga surya ini tidak akan habis-habisan sehingga energi listriknya tetap full bisa mengangkat becak listriknya ini setiap saat tanpa dikayuk dengan tanpa mengeluarkan tenaga inilah kehebatan dari becak listrik tenaga surya buatan SMK Pili 1 Yogyakarta kalau proses pembuatannya sendiri memakan waktu berapa? untuk pembuatan kemarin itu 10 unit itu dibuat 1 bulan selesai dikerjakan pada siang dan malam karena itu dibatasi sebulan harus selesai 10 unit kami SMK Pili 1 menciptakan itu bisa selesai tepat waktu 1 bulan 10 unit salah satu tukang beca Sujatno mengaku pihaknya merasa dimudahkan dan sangat terbantu dengan andainya beca listrik tersebut meski saat ini Sujatno masih menyewa beca listrik tersebut apanya dengan adanya beca listrik yang jelas lebih merengankan tenaga juga sangat membantu dibanding dengan beca-beca kayuk sampingnya juga beca walaupun tidak begitu kenceng banget karena hukum juga masih kecil selain beslogan anti-BBM anti-lela dan anti-polusi diharapkan beca listrik ini dapat diperbanyak jumlahnya dan bisa menggantikan beca motor khususnya di Yogyakarta guna mengurangi kemacetan dan bebas polusi udara